Kang, kita angkat lagi nih ya, Kang. Iya, Teh. Panas. Kang, 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 Kang. Kang, jatuh. Kawas, hati-hati, Teh. Majalengka, salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kota ini selain dikenal dengan kota angin, terkenal juga loh dengan kecapnya yang sudah melegenda. Nah, para Miss juga gak mau ketinggalan pengen membeli kecapnya. Apalagi Miss Valen yang suka masak, ya kan? Halo, Pak. Permisi, Pak. Maaf, ganggu. Pak, saya lagi cari alamat tempat pembuatannya kecap legend yang ada di Majalengka. Gimana ya, Pak ya, Bapak? Tahu gak ya, Pak? Wah, Tebih, itu mana yang? Tebih, Tebih-tebih kan nangun, Pak? Jauh. Jauh artinya, sih? Iya, jauh. Gimana Fe? Lu dan apa? Tadi kata bapaknya ini kalau daerahnya itu, Tebih, apa tuh? Dimana, sorry Pak? Di mana ya, Pak? Tempatnya apa? Jauh, Man. Di mana, Pak? Gak bisa pakai becak. Oh, ya udah gini aja. Kita langsung ke tempat Turis Information Center aja, gimana? Kayaknya memang harus ke situ. Iya, belah-belah lebih jelas lagi kan. Dan pasti semuanya ada di sana. Ya udah, Bapak, terima kasih, Pak. Mohon maaf semuanya ganggu waktu Bapak ya. Maaf, Pak, karena kita bukan dari daerah sini. Jadi kita nggak tahu, kita nyeser, Pak, dari tadi. Makasih banyak ya, Pak. Pak, terima kasih banyak. Mari, Pak. Tapi, by the way, sabar lho. Kan kita tujuan ke sini mau cari kecap legend tuh. Tapi kan kita tidak tahu di tempat dimana. Apalagi saya suka masak. Apalagi dia suka masak. Ini aja tujuan kita. Gini aja, kita ke Tourist Information Center. Pasti info-info sekitar Majalengka ada di situ semua, Ca. Lanyain aja di sini sekarang saya kecap legend. Ayo, masuk aja ke sini. Permisi. Kenapa kan? Halo, Pak. Halo, Pak. Pak, kita bertiga itu pengen cariin tempat kecap legendnya Majalengka. Punyanya Pak Iyon ya, Pak. Dimana ya, Pak? Dimana ya, Pak, lokasinya ya, Pak? Nanti bisa ke daerah Tonjong. Nggak jauh dari situ ada togobutol kecap. Bisa tanyalah ke masyarakat sekitar Pak Iyon pengolaknya. Tugu, dekat Tugu ya? Dekat Tugu, iya betul. Oh, pas kali soalnya saya punya adik ini dia jago masak. Jadi memang kita tujuan kesini untuk beli kecapnya Pak Iyon. Oke, silahkan. Yoi, kayaknya kita langsung kesana aja sudah ya. Oke, kita cari tadi Tugu botol kecap ya, Pak Iyan. Dekat Tugu botol kecap. Udah, di situ patokannya ya. Eh, tapi kayaknya hari ini libur deh kayaknya. Jadi tutup ya? Iya, tutup. Kalau gitu tidak apa-apa sudah. Besok pagi aja lalu kita kesana. Pagi-pagi. Oke. Bapak mungkin sampai disini kita langsung pamit mau istirahat dulu. Mari Pak, terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Hari ini mereka langsung menuju ke tempat kecap. Dan patokannya Tugu botol kecap kan ya, Miss? Itu artinya sebentar lagi sudah mau tiba di tujuan. Ini Tugu kecap ada nih. Betul gak tidak? Betul ya. Betul kayak botol kecap. Tapi ini bentukannya kayak botol kecap ya. Betul-betul di mana? Cuma kita jalan di depan. Oh, depan lagi? Oke lah. Kayaknya kita makan bakso boleh dulu, Kafe. Sebelum kesana kita makan dulu. Tapi lebih baik kita beli kecap dulu. Aduh, Pak. Gimana nih? Pasunan saya sudah. Iya sudah, iya. Oke, oke. Jalan, jalan. Jalan, 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 jalan. Miss Fel, iya bagus banget ya? Yuk kita pergi yuk. Eh, Kak Ica mana, Miss? Eh, Cak? Eh, kok dia jadi gak ikut sih? Wah, Cak! Mari, mari. Tung jelas Ica dulu. Pasunannya sudah. Masa. Kamu ini bagaimana? Saya sudah mau makan baru. Eca, Eca, Eca. Sudah nanti aja. Papa, Papa nanti kayak tepat kecap aja ya. Waduh, Miss Eca gak sabar udah mau makan bakso aja nih. Sabar ya, Miss. Ketemu dulu tempat kecapnya. Baru nanti nikmatin bakso ya. Oh iya. Oh iya. Ini kayaknya rumah produksinya deh. Oh iya. Itu ada yang beli tuh. Oh iya. Yang beli kecap. Oh iya. Oh iya. Tapi kayaknya kita kesana tuh. Lihat kayak ada yang kerja. Iya. Kita bantuin ayo. Eh, tadi. Mbak-Mbaknya juga banyak banget ya beli kecap. Iya. Karena kecapnya disini enak. Halo Pak Yon. Silahkan. Akhirnya ketemu juga Pak. Iya. Ini saya dengan teman-teman saya. Halo Pak Felda. Salah Yon. Iya. Jadi gini Pak, saya tuh kan suka masak. Iya. Nah, saya pengen beli kecap disini. Karena saya dengar-dengar kecap disini yang terbaik di Majalengka. Iya. Oh iya Pak. Ini sebelum kita beli. Kira-kira boleh kali ya Pak. Kalau kita ikut proses pembuatan kecapnya juga. Iya. Sekarang kita belajar Pak. Iya. Boleh banget. Boleh. Iya. Nanti ada alur produksinya. Kita kasih tau dari Asoni nanti ada disana. Itu Asoni nya ada ya. Yang mana Asoni? Oh ini. Oh ini. Oh ini. Wah ini. Sangat banget kita dilihat. Son ini ada kedatangan tamu. Mau alur produksi. Nanti coba ditunjukkan ya. Boleh. Langsung aja nih Kang. Langsung aja. Oke. Makasih ya Pak. Tempat perubusan awalnya ya. Iya Kak ya di sini. Oh. Panas juga ya Kang ya ternyata ya Kang. Iya panas. Sama Kak ya di sana. Asapnya betul Kang. Terima banget matanya. Oh. Kang ini taruh dimana ya Kang ya. Di sini aja. Oh bisa. Oke. Bentar ya Kang. Tidak. Waduh. Asapnya. Kang ini agangnya memang udah biasa kayak gini ya. Emang udah biasa kayak gini ya. Kang tapi kalau misalnya ini. Perebusan awalnya itu butuh waktu berapa lama ya Kang. Perebusannya awal itu bisa sampai 24 jam teh. Sampai 24 jam. Iya 24 jam. Itu maksudnya direbus terus menerus gitu Kang. Iya direbus full 24 jam. Nah ini boleh kita masukin? Boleh. Sekarang nggak? Boleh. Boleh sekarang. Boleh sekarang. Oh iya Kang. Ini kalau misalnya untuk proses kecap ini. Kenapa harus pakai kedelai yang hitam ya Kang? Karena dari segi kualitas teh. Oh dari segi kualitas beda. Kedelai hitam yang paling bagus. Walaupun harganya lebih tinggi. Lebih tinggi dari kacang kedelai biasa. Kacang kedelai biasa tuh yang warnanya putih. Yang biasa orang bilang untuk susu kedelai itu ya Kang. Oh itu berarti ini lebih mahal lagi dari yang biasa. Lebih mahal. Lebih mahal. Saya baru tahu loh Kang. Terus ini gimana Kang? Kita aduk-aduk atau kita tinggal aja? Kita aduk-aduk dulu. Oh kita aduk-aduk dulu. Oke. Mau coba deh. Kenapa Kang? Mau coba. Oke yuk Kang saya bantuin. Kang ini udah benar ngaduknya? Benar benar. Oh gitu. Coklat. Udah tuh deh biar saya aja yang ngaduknya. Waduh Kang. Itu gimana tuh Kang kejadinya? Di aduk terus? Di aduk. Kang kalau misalnya kan ini masih perubusan awal nih Kang. Tahunya ntar dia udah matang apa enggak gimana? Dari warna airnya sama tekstur si kacangnya teh. Oh. Warnanya ntar berubah jadi? Berubah menjadi coklat si warna airnya teh tuh. Kalau tekstur kacangnya empuk. Oh iya tadi pas saya ngaduk tuh masih agak keras-keras. Keras-keras gitu. Kerikil-kerikil gitu ya rasanya ya Kang ya. Oh berarti ntar kalau udah matang ntar dia jauh lebih lembut dari yang ini gitu. Jauh lebih lembut. Kang saya boleh coba aduk? Untuk perebusan awal pembuatan kecap ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan disini semua proses pembuatan kecapnya masih tradisional loh. Nah setelah proses awal ini selesai masuk ke langkah selanjutnya ke proses pematangan di wadah yang berbeda. Kacang kedelai akan diaduk-aduk menggunakan tampi. Kang Soni berarti ini kacang kedelainya udah mengalami tingkat kematangan berapa proses ini Kang? Ini teh udah tingkat kematangan 99% teh. Udah siap dijemur. Kang berarti ini abis itu diapain Kang kalau udah matang? Nanti ini teh diangkat dimasukin ke sini saringan. Oh dimasukin ke saringannya? Iya dimasukin ke saringan. Udah boleh diangkat belum ini Kang atau saya masih diaduk-aduk dulu? Udah boleh diangkat. Udah boleh diangkat? Oke. Mana Kang biar saya bantu. Bener gak nih Kang? Bener bener. Jadi langsung kita pindahin ya Kang ya. Kang boleh vel yang cobain gak? Boleh. Oke. Udah cobain ya Kang. Jangan banyak-banyak teh nantinya berat. Iya. Berat banget ih. Jangan banyak-banyak. Terus? Oh dikit-dikit kan ya? Dikit-dikit aja ya. Iya loh berat loh. Kang gak bisa dikurangin. Gimana ini Kang? Aduh udah saya takut. Oh. Wah. Perih banget matanya ih. Ya ampun. Oke. Kita angkat lagi ya Kang ya. Aduh saya perih. Kalau misalnya cuacanya gak lagi gak cerah gitu kan. Mempengaruhi kualitasnya gak ya Kang? Ya paling dijemurnya agak lama. Bisa 1-2 hari. Oh kalau misalnya gak mendung-mendung gitu ya Kang ya. Cuacanya ya Kang ya. Berarti kalau misalnya lagi musim hujan. Gimana? Agak susah. Agak susah ya Kang ya jadinya. Wah. Rupanya gitu. Aduh. Lihat ini udah? Atau lagi Kang? Speed pake yang lain? Pake yang lain diganti. Wah. Akangnya. Hebat nih. Akang bisa ngerjain sebanyak ini sendirian Kang. Sendiriannya iya. Aduh panas juga. Ya ampun. Aduh. Ah. Kang kita angkat lagi nih ya Kang ya. Ya Teh. Oke. Panas. Ah. Kang. 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 Masih kebanyakan lagi ya Kang ya. Iya. Ah. Berat banget Kang. Aduh. Ini. Di sini tuh. Panas jadinya. Gakak fokus deh Kang. Maaf. Maaf Kang. Aduh. Gak apa-apa kan Kang. Gak apa-apa ya. Aduh saya takut. Tunggu apa. Ini masih lagi Kang. Sekali lagi ya. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Waduh. Kedelai yang sudah matang akan disaring terlebih dahulu seperti yang dilakukan Miss Velda ini. Setelah itu kacang kedelai akan dijemur di bawah sinar matahari. Wah ini ya Kang ya tempat ngejemurnya ya Kang ya. Iya di sini. Wah pas banget nih Kang. Cuacanya lagi cerah ya kan. Iya. Pas banget lihat. Aduh. 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 Sakit. Aduh Kang. Kang maaf. Iya. Gak apa-apa. Saya gak ngelihat ada itunya. Ya ampun. Aduh. 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 Aduh.